Halo selamat malam apa kabar pemirsa kebakaran rumah bedengan 6 pintu di Bengkulu jadi pembuka jumpa kita di iNews malam dan berikut informasi selanjutnya dari iNews malam untuk anda hanya di iNews. Saling dorong antara aparat kepolisian dengan warga terjadi di Balai Desa Sumber Jokobatan Pasurwan Jawa Timur. Masa memaksa masuk ke gedung Balai Desa untuk menghakimi Begal yang telah diamankan oleh aparat kepolisian. Masa emosi karena Begal telah melukai kepala warga dengan setelah yang mengambil motor korban. Masa berharap Begal bisa dihukum maksimal. Saat akan dibawa ke kantor polisi dari Balai Desa, Masa kembali menyepu Begal yang dikawal aparat kepolisian. Tamarah Masa meredah selalu wakal polres pasurwan meminta warga untuk tidak main hakim sendiri. Wakal polres semenjangi akan memproses hubungan Begal tersebut. Bagi kejahatan, namun sama-sama kita lindungi, kita akan lakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang sudah ada. Pelaku kita amankan, nanti kepolres, kita tindak lanjuti, dan warga juga seperti itu. Kita jaga supaya tidak ada benturan antara masyarakat dengan aparat, karena kita sama-sama adalah tujuannya untuk kebaikan. Di ketahui Begal ini berjumpah tiga orang, salah satu pelaku ditangkap warga, sementara dua lainnya kabur. Sementara korban yang mengalami luka akibat senjata tajam, dibuat ke puskesmas winongan untuk mendapatkan perawatan. Dari pesuruan Jawa Timur, Jakarta Samudera, AINUS melaporkan. Pemirsa kabar duka datang dari mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia di usia 69 tahun. Ia mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo. Rizal Ramli meninggal selasa malam, tepatnya pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat di RSCM Jakarta. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954. Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa, ia sangat kritis terhadap jalannya kebijakan pemerintah. Rizal pernah menjabat sebagai Kepala Badan Urusan Logistik periode 2000-2001. Di tahun yang sama ia juga menjabat Menko Ekonomi Keuangan dan Industri. Di era Presiden Joko Widodo ia dipercaya jadi Menko bidang maritim dan sumber daya Indonesia. Periode 2015-2016. Pemirsa untuk mengetahui suasana terkini di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo, Jakarta. Kita terhubung dengan rekan Anggita Maura. Selamat malam Anggita, bagaimana suasana saat ini di RSCM? Selamat malam Mirfa dan juga Pemirsa. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia. Rizal Ramli mengembuskan nafas terakhirnya di usianya yang ke-69 di rumah sakit Cipto Bangun Kusumo di gedung A. Rizal Ramli meninggal dunia pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Balerat. Belum diketahui secara pasti Rizal Ramli meninggal dunia dikarenakan apa, namun Rizal Ramli meninggalkan tiga seorang anak dan juga meninggalkan dua seorang cucu. Diketahui juga Rizal adalah mantan Menteri Koordinator bidang kematriman periode 2015-2016. Dan sebelumnya juga, Rizal menjabat Menteri Keuangan periode 13 Juni hingga 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Rizal juga pernah menjabat Menteri Koordinator bidang ekonomi, keuangan, dan industri periode 23 Agustus 2000-2012. Dan rencananya, Rizal Ramli akan dipulangkan ke rumah dukannya yang berlokasi di Jakarta Selatan, namun belum diketahui secara pasti kapan tepatnya Rizal Ramli akan dipulangkan ke rumahnya. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Mirva. Pemirsa, kita beralih ke berita di mana seorang pemuda nyaris diamuk masa di tengah kepanikan warga saat terjadi kebakaran di Balai Kambang, Keramat, Jati, Jakarta. Pemuda itu diamankan warga karena diduga akan mencuri di tempat kebakaran. Pemuda ini diamankan warga dari lokasi kebakaran di Jalan Gardu, Balai Kambang, Keramat, Jati, Jakarta Timur. Warga mengamankan pemuda ini lantaran keberadanya mencurigakan di tengah kepanikan warga yang sedang menyelamatkan barang-barang. Kekesalan warga memuncak karena menduga pemuda ini sedang mencari kesempatan untuk mencuri di rumah yang terdampak musibah kebakaran. Pemuda ini akhirnya terhindar dari sasaran amuk masa setelah diamankan petugas Satpol PP. Sebelumnya kebakaran di sebuah toko bangunan di Balai Kambang membuat warga panjang lantaran api membesar dengan cepat. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan. Akibat genset listrik meledak, sebuah toko kosmetik di Cirebon, Jawa Barat hangus di lelap api. Meski tidak ada korban jiwa dalam persiwa ini namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Api dengan cepat menghanguskan toko kosmetik Eka di jalan pekiringan kota Cirebon, Jawa Barat selasa pagi. Peristiwa ini membuat para pedagang di sekitar lokasi panik dan berusaha menyelamatkan barang dagangannya agar tidak turut terbakar. Kencangnya angin dan padatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran menyulitkan petugas memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan genset listrik yang meledak. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jalan pekiringan memang dikatakan. Yang dikenal sebagai pusat perbelanjaan padat penduduk yang beberapa kali mengalami kebakaran. Sebelumnya, kebakaran terjadi di sebuah toko mainan saat malam Nisa Natal lalu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, Ainyus, melaporkan. Sebuah minipus penuh-penuh penghangus terbakar di jalan Sultan Agung Bandar Lampung-Lampung. Kebaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan mobil. Kebaran api dengan cepat membesar dari bagian mesin mobil yang diduga akibat korsleting. Kejadian berawal saat dirinya bersama keluarga pulang liburan tahun baru dari kawasan wisata Waterpark Karanganyar Lampung Selatan. Saat dalam perjalanan pulang, mobil yang digendarai korban tiba-tiba terbakar. Api dan asap yang muncul seketika langsung menghanguskan seluruh bagian mobil. Kebakaran terjadi diduga akibat mesin mobil terlalu panas. Dua unit mobil damkar digerakkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Namun korban mengalami kerugian mencapai 85 juta rupiah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, AINews, melaporkan. Kecelakaan karambol melibatkan empat kendaraan terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya lima orang terluka. Beginilah suasana setelah kecelakaan karambol yang terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Sebuah angkutan memungkinkan kendali terguling setelah ditabrak oleh truk tronton muatan galon air mineral kosong. Kasat-satang terpolres Wonosobo, Ibtu Edi Nugroho menjelaskan setelah menabrak angkutan truk menabrak mobil dan sepeda motor dari berlawanan arah. Dari akibat kejadian ini tersebut, mengalami korban berjumlah lima. Alhamdulillah luka ringan semua. Untuk kondisi saat ini, sudah rawat jalan. Kemudian pengemudi dari KPM truk tronton tersebut sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Junit Gakum, Satlantas, Pores Wonosobo. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak lima orang mengalami luka ringan, polisi masih melidiki penyebab dari kecelakaan tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, AIMIS melaporkan. Rumah pedengan enam pintu di Bengkulu, Lodes terbakar. Api diduga berasal dari anak-anak yang bermain api di dalam kamar salah satu pedengan. Tim pemadam kebakaran Kota Bengkulu mengerahkan enam armada mobil PBK dan puluhan personil. Guna memadamkan api yang menghanguskan bedengan enam pintu di kawasan Musa Indah, Kota Bengkulu, Selasa Siang. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bedengan, terutama bagian atap dan plafon bangunan yang terbuat dari material kayu dan papan yang mudah terbakar. Bukan sementara kebakaran akibat adanya beberapa anak yang bermain api di dalam kamar. Bahwa ada anak-anak yang bermain di kamar, mungkin bermain api hingga terbakar kasur dan menyebar ke tempat-tempat tetanggo-tetanggo yang kiri kanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini setelah warga dengan cepat mengamankan tiga orang anak yang berada di dalam bedengan. Sementara itu kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bengkulu, Bengkulu, Andrew Dwi Rawan, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!